selamat menikmati kegiatan untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing ini demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa penuh asis dalam membangun karakter peduli sosial yang itu melaksanakan dan membuat program kerja berbasis sosial nah, asis merupakan salah satu kegiatan organisasi di sekolah tingkat menengah yang memadai siswa dalam hal pengembangan minat dan bakat siswa basis berperan dalam membangun solidaritas dan kegiatan sosial di kalangan siswa dengan cara diantaranya, menggerakan siswa untuk mengikuti kegiatan sosial yang bermanfaat bagi sesama baik di dalam maupun di luar sekolah melaksanakan program kerja sosial seperti pengalaman dana, baki sosial, dan sosialisasi melakukan gerakan selera hak asuh untuk menumbuhkan dan terhadap sesama lakukan kegiatan bagi-bagi taktil perkembangan peran asis dalam membangun karakter peduli sosial di sekolah juga menjadi penggerak siswa di sekolah untuk mengikuti kegiatan sosial yang memiliki manfaat bagi sesama berikut peran asis dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan satu peran asis dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan sekolah terlihat pada peran asis sebagai wadah tempat siswa yang saling berkadaan sama untuk mencapai tujuan kemudian sebagai penggerak membantu sekolah menjalankan kegiatan yang telah dirancanakan dan sebagai peranan yang bersifat preventif dan meminimalisir pelilaku siswa yang menyimpan dengan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh asis dua realisasi program melaksanakan karakter peduli lingkungan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang mana bertujuan menanamkan nilai karakter peduli lingkungan kepada siswa yang mana sekolah semuanya disusun dan dirancikan dengan melihat berbagai kepeluangan dan hambatan dalam program ini dan dirancikan dengan nah tiga okandala dalam kegiatan ini adalah pelilaku siswa yang sulit diatur kemudian sarana-prasarana belum memandai dan lingkungan masyarakat sekitar yang masih kurang perhatian dalam memberikan konstribusi terhadap kegiatan karakter peduli lingkungan nah peran asis dalam menemukan karakter lingkungan jika dilaksanakan nilai nilai karakter melalui berbagai macam kegiatan asis baik kegiatan rutinan maupun kegiatan lainnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai model pembentukan perlilingkuan sekolah-sekolah lainnya sekian dari penjelasan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian selamat menikmati penjelasan dari saya menikmati penjelasan dari saya Terima kasih.